Pemirsa korban penyiraman cairan air keras oleh orang tidak dikenal menjalani pengangkatan jaringan kulit mati atau operasi debridement di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Korban PS alami luka bakar paling banyak di bagian wajah dan sedikit di bagian tangan kiri dan kanan. Korban penyiraman cairan air keras PS mendapatkan penanganan serius di Kamar Bedah Emergensi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik Medan Rosario Doroti Simanjuntak membenarkan pihak kepolisian membawa seorang warga korban penyiraman cairan air keras ke IGD Rumah Sakit Adam Malik Medan minggu malam. Pagi harinya, korban PS menjalani operasi pengangkatan jaringan kulit mati atau operasi debridement di Kamar Bedah Emergensi. Korban mengalami luka bakar di bagian wajah 4% dan mengalami luka bakar sedikit di bagian tangan kanan dan kiri. Semalam tanggal 25 Juli 2021 benar kita ada terima masyarakat yang datang ke IGD dengan teluhan tersiram cairan air keras pada sekitar pukul 22 lebih 2 menit. Nah pada saat itu inisialnya PS usia 25 tahun pada saat itu kita langsung tangani sesuai prosedur screening covid kita screening dulu covidnya, covidnya aman kita tidak lanjuti dengan tindakan-tindakan yang diperlukan yaitu kompres luka dan lain sebagainya. Kemudian disimpulkan dari hasil penanganan bahwasannya pasien ini memerlukan tindakan lanjutan secara sito atau segera yaitu operasi debridement, pembersihan luka dengan indikasi chemical burn 4% atau luka bakar 4% di area wajah. Pasien itu masuk ke kamar benda sekitar pukul 7 pagi dan sampai saat ini masih menjalani operasi. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama tergantung tingkat kesulitannya. Pihak dokter juga menjalani operasi terhadap korban untuk melihat apakah luka bakar mengenai indera lain seperti bagian mata, hidung, dan telinga.